Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Muslim Abdullah bin Unais Radul Anhu merupakan sahabat nabi dari kaum Ansar Ia terkenal dengan kisahnya yang tak gentar melawan para penista agama Pejuang kuda yang handal ini termasuk dari yang mula-mula masuk Islam Abdullah bin Unais masuk Islam hanya karena mendengar beberapa ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Musab bin Umair dengan penuh rasa takut dan kelembutan hati disamping karena kemerduan suaranya Abdullah selalu disamping nabi SAW membela dan memerangi orang yang hendak menyakiti nabi Bahkan ia ikut bersama nabi dalam setiap peperangan berperang dengan segala kekuatan yang dimiliki demi membela Islam serta memberikan andil yang baik dalam semua peperangan yang diikutinya itu Lantas, bagaimanakah kisahnya? Simak terus video ini Namun sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk hukuman kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe Sahabat Muslim Abdullah bin Unais Radul Anhu dikenal sebagai sahabat yang pernah ditugaskan nabi untuk misi khusus Setelah kaum muslimin dikalahkan dalam perang Uhud banyak suku yang mulai berani terang-terangan menantang Rasulullah SAW dan para sahabatnya Salah satunya adalah Bani Lihian Rasulullah SAW mendengar berita bahwa pemimpin Bani Lihian bersama Khalid bin Sufyan sedang mengumpulkan pasukan untuk menyerang kaum muslimin Berita ini sangat penting sebab Bani Lihian termasuk keluarga Bani Hudail Bani Hudail adalah suku yang besar Bila Bani Hudail sampai terpengaruh untuk ikut menyerang kedudukan kaum muslimin menjadi sangat kritis apalagi bila mereka sampai bergabung dengan orang Quraysh Untuk mengatasi hal itu pada tahun 625 Masehi Rasulullah SAW tidak langsung mengirim pasukan melainkan satu orang saja satu orang lihai dan amat cocok untuk tugas itu sahabat yang terpilih itu adalah Abdullah bin Unais Rodilu Anhu Direwetkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Unais Rodilu Anhu Rasulullah memanggilku dan bersabda Sesungguhnya telah sampai ke pengetahuanku bahwa Khalid bin Sufyan bin Nubai Al-Huzali telah mengumpulkan banyak orang untuk menyerangku Mereka ada di uranah dekat Arofah Maka pergilah untuk membunuhnya Aku pun berkata Wahai Rasulullah Jelaskan kepadaku ciri-cirinya agar aku dapat mengenalinya Rasulullah bersabda Saat melihat wajahnya kamu akan teringat syaitan dan tanda antara dirimu dengan dirinya ialah bahwa ketika melihatnya kamu akan mendapati tubuhnya gemetar Kemudian Abdullah bin Unais Rodilu Anhu bergegas pergi berjalan menuju rumah Khalid bin Sufyan Dia sedang bersama istri-istrinya mencari tempat persinggahan untuk mereka Saat melihatnya Abdullah bin Unais menemukan ciri yang disebutkan Rasulullah yaitu tubuhnya gemetar Siapa kamu? Tegur Khalid bin Sufyan yang curiga Aku adalah seorang laki-laki Arab yang sudah mendengar tentangmu serta rencanamu mengumpulkan orang-orang untuk membunuh Muhammad Maka aku datang untuk membantumu perihal urusan itu Khalid yang memang sedang membutuhkan banyak orang menyangka Abdullah bin Unais datang untuk bergabung Maka ia pun berterus terang bahwa ia memang benar sedang menyusun pasukan untuk membunuh Muhammad Maka bukti pun sudah di tangan Abdullah bin Unais Dengan cerdas dia bersandiwara terus sampai Khalid benar-benar percaya bahwa Abdullah akan bergabung Abdullah bin Unais kemudian mengajak Khalid berjalan bersama sambil terus berunding Ketika di luar rumah secepat kilat Abdullah bin Unais mencabut pedang dan menghantam Khalid bin Sufyan sampai meninggal Setelah itu Abdullah melaporkan keberhasilan tugasnya kepada Rasulullah s.a.w. ketika aku dihadapan Rasulullah lalu beliau melihat kedatanganku beliau bersabda wajah inilah yang mendapatkan kemenangan aku pun berkata aku telah membunuhnya wahai Rasulullah kemudian Rasulullah bangun bersamaku dan memasukkan aku ke dalam rumahnya beliau memberiku sebatang tongkat dan berkata simpanlah tongkat ini Hai Abdullah bin Unais aku pun keluar dari rumah Rasulullah menemui orang banyak dengan tongkat itu orang-orang pun bertanya tongkat apakah itu aku menjawab Rasulullah telah memberikannya kepada aku beliau memerintahkannya untuk menyimpannya mereka berkata mengapa kamu tidak kembali saja menemui Rasulullah dan menanyakan kepadanya mengapa beliau memberikan tongkat ini aku pun kembali menemui Rasulullah dan menanyakan persoalan ini aku bertanya wahai Rasulullah mengapa engkau memberikan tongkat ini kepadaku Rasulullah menjawab ini sebagai tanda antara diriku dan kamu pada hari kiamat karena sedikit sekali orang yang datang dengan membawa amal soleh pada hari itu kemudian Abdullah menyatukan tongkat itu dengan pedangnya tongkat itu terus bersamanya hingga ketika ia hampir meninggal dunia ia mewasiatkan agar tongkat itu dikavani bersama dengan jenazahnya dan dikuburkan bersama-sama demikianlah dari lubuk hatinya Abdullah bin Unais ingin sekali membela dan melindungi Nabi SAW walaupun harus mengorbankan jiwa harta dan segala yang dimilikinya keadaan terus berlanjut hingga datangnya hari pada saat kota Madinah terasa gelap kulita disebabkan wafatnya Rasulullah SAW Abdullah bin Unais merasa sangat sedih atas peristiwa itu hingga nyaris merobek hatinya dunia pun menjadi gelap di matanya namun kendati demikian dia tetap berpegang teguh pada agama dan selalu meneladani Rasulullah di fase akhir hidupnya Abdullah bin Unais Radul Anhu pergi ke Syam untuk menetap di sana bersama Muadz bin Jabal Radul Anhu di Syam ia terus menekuni ibadah hingga wafatnya sesaat pun ia tidak merasa lelah untuk melakukan ketaatan kepada Allah hatinya tidak pernah lalai dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala sahabat muslim demikianlah kisah Abdullah bin Unais Radul Anhu semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridui Abdullah bin Unais dan seluruh sahabat amin ya rabbal alamin sekian video kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala